Seperti ini, mantap ya, SPC ini tidak jujur nih, bilangnya di box 144Hz, tapi ternyata ini lebih baik. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan monitor gaming yang termurah sih. Ya, karena di 22 inch, 24 inch, 27 inch, sampai ke 32 inch yang hadir di sini, ini tuh masuknya ke monitor gaming termurah di kelasnya. Nah, siapa lagi gitu kan? Kalau bukan SPC. Jadi, si SPC ini tuh mengeluarkan produk terbarunya, yakni Pro SM Coupe 32 inch XT Gaming Monitor. Nah, sebelumnya saya pernah review juga yang 27 inch. Yang saya pikir, yang 27 inch kemarin, itu tuh paling worth it, menurut saya, yang versi 2-nya. Karena 27 inch si SPC yang kemarin tuh ada 2 versi. Yang versi pertama yang 75Hz, dan yang versi yang keduanya itu 165Hz. Oke, dan sekarang menghadirkan lagi yang 32 inch-nya. Oke, kita lihat dulu di paket pembeliannya, ada apa aja. Yang pertama, seperti biasa, kita akan mendapatkan kaki penyangga dan penyangganya, dan ini tuh sedikit berbeda dari seri sebelumnya. Jadi, cara pepasangannya, ya tetap sama sih, simple juga. Kita masukkan penyangga ini ke belakang, lalu dibaut dengan satu baut saja. Lalu, untuk kakinya, di bawahnya ini ada 3 penyangga, satu kecil ke belakang, dan dua ke depan. Yang di bawahnya ini, ketiganya ditambahkan karet penyangga. Fungsinya ya, supaya nggak licin dan terlihat lebih kokoh aja. Dan seperti biasa, di sini masih menggunakan trapo adapter untuk power listriknya ya. Masih sama seperti yang versi sebelumnya juga. Terus, di sini yang bedanya ini dikasih dua kabel display. Yang pertama ada HDMI, satu kabel HDMI, dan satu lagi kabel display port. Oke, kita lihat dulu ke bodi di belakangnya. Di sini memang terlihat ramping banget, lalu di bawahnya ini agak gemuk sedikit, dan ada corak gamingnya. Keren nih, memang dari versi sebelumnya juga, si corak gaming ini tuh selalu diupdate, selalu diberikan aksen-aksen gaming. Biar terlihat gagah aja gitu, bahwa ini tuh memberitahukan SPC punya monitor gaming. Terus ada ventilasi udara juga di atas, dan di bawah juga ada si ventilasi udara juga gitu. Supaya si air flow di dalam mesin ini tuh nggak cepat panas. Ya, ide bagus juga. Terus, tombolnya di sini masih tidak menggunakan joystick. Jadi masih tombol seperti ini. Nah, seperti ini. Terus, kalau misalkan untuk menunya di sini, ya masih sama sih, tidak ada perubahan, masih generic, atau general, atau standar. Seperti pada monitor SPC 22 sampai 27-in, bahkan sampai 32-in, si software monitornya masih sama seperti itu. Lalu, kalau misalkan kita lihat ke bagian depan ini, memang bezel-less banget. Apalagi kalau kita lihat si monitor ini dalam keadaan mati. Si bezel-less kanan-kiri atasnya ini tuh nggak terlihat sama sekali. Hampir nggak terlihat ada bezel-nya, kecuali yang di bawah ini. Ya, memang ini ada list warna abu-abu. Terus, di tengahnya juga ada text SPC, logonya SPC. Ya, seperti ini. Jadi, nggak bisa ditipiskan lagi karena untuk menyimpan logo. Ya, mungkin seperti itu aja. Terus, layarnya juga udah punya screen kurvatur 1800. Jadi, agak melengkung-melengkung gitu kan. Kalau di 2020 kemarin tuh, monitor-monitor melengkung gini tuh terlihat lebih elegan. Lebih modern gitu kan. Orang-orang yang masih awam gitu melihat monitor gaming. Wah, keren nih. Pasti mahal nih monitor udah melengkung-melengkung gitu kan. Nah, untuk resolusi si monitor SPC 32-in Pro SM ini udah 1080p. Masih sama, belum ada peningkatan yang jauh lagi. Masih 1080p. Terus, di sini di boxnya juga udah punya sertifikasi kata SPC-nya. Memiliki 1ms respon time. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa dirasakan dengan mata kasat mata. Tapi sejauh ini sih, dari persi-persi sebelumnya, 1ms ini belum terasa di mata saya ya. Kecil kalau misalkan kalian mata gamer bisa membedakannya, ya beda lagi ceritanya. Terus, untuk refresh rate-nya ini 144Hz. Wow, luar biasa sekali ya. 32-in 144Hz. Eh, tapi ketika saya setting, ternyata si monitor ini tuh bisa menyentuh 165Hz. Di settingan resolusinya refresh rate-nya ini tuh, tersedia menu 165Hz. Nah, sekalian aja saya tes UPPO APS. Apakah berjalan di 165Hz atau 144Hz menggunakan kabel displayport-nya? Ternyata di pengujian UPPO tes ini benar-benar bisa menjalankan 165Hz. Seperti ini. Mantap ya. SPC ini tidak jujur nih, bilangnya di box 144Hz. Tapi ternyata ini lebih baik, mendapatkan 165Hz. Mantap lah, mendapatkan bonus gitu kan dari monitor si SPC ini. Mantap, mantap. Terus untuk layarnya juga, ini bukan IPS level atau IPS panel. Karena di beberapa e-commerce, saya lihat si monitor ini disebutkan bahwa menggunakan panelnya IPS. Bukan, ini menggunakan VF panel. Jadi view angle-nya memang cukup baik dibandingkan yang versi 22-24. Ini hampir sama bagusnya dengan versi 27-in dan si 32-in ini. Dilihat kanan-kiri warnanya nggak terlalu berubah. Masih sama-sama seperti IPS level gitu kan. Tapi diklaim ini, panel yang digunakan adalah VA panel. Makanya harganya juga ya lebih murah gitu. Kalau misalkan bener IPS level atau IPS panel, harganya juga nggak mungkin gitu. Di 3 jutaan. Karena ketika saya lihat di e-commerce, harganya ini sekitar 3,3 juta atau 3,399 ribu rupiah. Jadi, ya masih jauh lah. Kalau misalkan kita bandingkan dengan monitor-monitor yang 32-in, monitor gaming merek-merek yang lain, tentunya si SPC ini adalah harga yang paling murah. Apalagi udah punya refresh rate 144Hz. Jadi layar VA ini memang cocok banget kalau misalkan si layarnya ini curvatur. Jadi agak melengkung. Kita berada di tengah, terus si layarnya agak melengkung sedikit. Kita lebih fokus memandang game yang ada di layarnya. Nah, tapi yang saya lihat di sini, untuk ketajaman atau keakurasian warnanya, untuk dipakai ngedit video yang profesional atau ngedit video yang sangat detail sekali, menurut saya kurang cocok nih untuk dianalkan sebagai profesional ya. Warnanya sedikit terhadap udar aja sih. Kebetulan saya coba bandingkan dengan layar IPS dari BenQ Mobius 27-inch ini. Kalau di game sih nggak terlalu berpengaruh ya, warnanya beda-beda tipis gitu. Namun piksel di dalam layar memang jauh lebih tajam si monitor BenQ ini. Itu juga sekilas-sekilas nggak terlihat. Tapi kalau diselidiki lebih fokus lagi, nah ini baru terlihat gitu. Fokus atau ketajaman kedua monitor ini berbeda. Ya, ada harga, ada kualitas. Oke? Terus kita lihat menu yang dihadirkan pada si Pro SM 32-inch ini. Kalau kita lihat di sini sih, menunya hampir sama seperti versi-versi yang 22-inch, 24-inch, 27-inch. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena di sini ada mode HDR sama Eco Mode. Jadi ada standar, terus ada pilihan yang lain. Kalian bisa lihat, saya coba langsung aja praktek di sini. Biar kalian juga bisa lihat langsung gitu apa perbedaannya. Kita coba dulu, XDR-nya ini sedang off. Kita coba XDR-nya on ya. Nah, ini kalian perbedaannya bisa lihat. Ini XDR-nya on, dan ini XDR-nya off. Memang sih ketika si XDR-nya on ini, si layarnya tuh lebih apa ya? Lebih enak dipandang aja. Apalagi kalau misalkan kalian mau nonton movie, nonton film-film drakor gitu kan, XDR-nya dinyalakan, dan si warnanya terlihat lebih tajam aja gitu. Tapi di beberapa game juga ketika si XDR-nya diaktifkan, menurut saya jadi malah nggak enak. Nah, ini. Saya off-kan dulu. Terus untuk low blue light. Nah, di sini juga ada low blue light mode. fungsinya untuk meminimalisir atau mencegah mata lelah ketika menatap si layar ini berlama-lama. Berjam-jam mungkin. Jadi kalau misalkan kalian mau main game atau mau ngetik lama atau main game lama lah, karena ini monitor gaming, kalian bisa aktifkan si fitur low blue mode ini. Jadi biar lebih adem aja di mata. Oke, teman-teman. Di sini saya akan coba login beberapa game yang ada di Steam. Karena kemarin juga ada yang nanya, Bang, itu gamenya bajak kan ya? Nih, saya kasih lihat saya loginnya di Steam ya. Jadi si game ini tuh bukan bajakan. Jadi hasil beli gitu kan. Nah, oke teman-teman. Di sini saya coba main Horizon Zero Dawn. Jadi si warna-warnanya ini menurut saya cukup terang aja gitu. Kalau misalkan ini dalam mode XDR-nya off. Kita coba on-kan. Nah, jadi warnanya seperti ini. Nah, ini XDR on. Jadi si warnanya ini menurut saya jadi kelihatan kurang enak dipandang aja sih. Nah, jadi tidak kelihatan. Tapi kalau misalkan kita nonton movie atau film, XDR-nya di on-kan, si tampilan warnanya lebih enak gitu. Kita coba off lagi. Terus kita coba eco mode. Nah, ini eco mode ada standar. Terus ada internet, ada game, FPS, RTS, movie. Nah, kalau misalkan ini sih, kita coba masuk ke mode game. Mode FPS ini lebih enak di mode movie. Ah, di mode game. Lebih enak sih si warnanya nggak terlalu sakit di mata. Terus si warna-warna hijaunya, merahnya juga. Ya, si rumput-rumputnya ini masih terlihat lebih real aja gitu. Ini dalam mode game. Terus cahaya-cahaya di atasnya juga, tuh, masih terlihat lebih natural aja gitu. Dibandingkan kalau misalkan kita seperti tadi ya, si mode XDR-nya di on-kan. Oke, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat, di sini saya coba login PUBG Steam. Dan FPS-nya di sana menunjukkan sekitar 130... 143 FPS-an. Oh, ini sambil record. Saya matikan dulu record-nya. Biar nggak terlalu berat. Medium. Di dalam ruangan. Nah, FPS-nya sekitar 140-an. Dan si monitor ini sedang berjalan di repress-nya 165Hz. Seperti tadi ya. Yang diklaimnya SPC-nya 144Hz, tapi ternyata 165Hz ada settingannya gitu kan. Jadi ya lumayan gitu. Nambah beberapa FPS gitu, lebih tinggi. Yang diklaim sama si SPC-nya. Di sini juga terlihat. Tidak ada sama sekali patah-patah. Masih tetap enak. Oke, kita masuk ke simpulannya. Monitor gaming 32 inch ini udah punya resolusi 1080p. Dengan harga 3,4 jutaan yang beredar di e-commerce, ya mudah-mudahan nggak naik ya harganya. Ini sudah mendapatkan 165Hz dengan layarnya VA. Ini VA yang lebih baik dari seri sebelumnya. Ada juga beberapa fitur OSD yang bisa dimanfaatkan. Tingkat kecerahannya up to 300 nits. Lalu untuk port display sudah cukup lengkap. Ada HDMI dan ada display port juga. Dan di sini ada USB. Tapi USB ini tidak bisa digunakan untuk membaca file. Jika dibandingkan dengan brand lain, monitor 32 inch, 165Hz, harganya jauh lebih murah si SPC ini. Ya, kalian bisa searching-searchnya aja. Tapi ada juga kekurangannya. Ajustable penyangganya ini tidak bisa naik turun ataupun nengok kanan-kiri. Layar tidak ada anti-glare-nya, sehingga jika ada cahaya di depan layar, akan sedikit mengganggu pandangan layar. Ya, mungkin ya perkiraan seperti itu. Kalau warna sih ya memang dari seri sebelumnya, panel PA ini berkarakternya seperti ini. Agak sedikit pudar dan kemerah-merahan ya. Tapi untuk gaming kasual, ini sudah bisa diandalkan. Udah bagus lah. Tapi nggak ke tingkat editing profesional. Nantinya kalau misalkan dipakai editing profesional, bakalan kewalahan. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian punya saran, kritik, masukan, atau apapun lah itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kalau nggak, ya biarkan saja. Nggak apa-apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Sub indo by broth3rmax